Sementara itu Pemirsa seiring dilarangnya pesepeda mengaspal di jalan protokol Ibu Kota, jalur sepeda yang tersedia kini dimanfaatkan warga untuk lari pagi. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan danis warga berikut ini. Ya Pemirsa dengan perpanjangan PPKM level 3 sampai 30 Agustus 2021 dan saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengendalian ganjil genap dimana tempat pengendalian ganjil genap ini di jalan Sudirman Tamrin dan pada akhir pekan ini di Sudirman Tamrin ini memang untuk aktivitas warga yang berolahraga termasuk sepeda ini dilarang. Namun pada tempat saya melaporkan ini salah satunya tempat trek dari sepeda ini diganti oleh para pelari yang melakukan aktivitas pagi. Dan menurut informasi yang sudah saya dapatkan di lapangan bahwa tadi saya sudah mewawancarai salah satu yang menggunakan jogging trek di jalan Sudirman Tamrin ini bahwa memang dengan pemberlakuan PPKM level 3 ini sepeda dilarang melintas ini bisa dipakai untuk para warga Jakarta untuk berlari menuju Senayan. Dan informasi yang sudah saya dapatkan bahwa juga petugas juga masih tetap berjaga untuk mengendalikan kendaraan yang melintas tidak sesuai pada tanggalnya. Dari Jakarta, Daneswara, Sigit Aryo, Sugi Cahyadi, ANews melaporkan.